Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah kasih jempol Kali ini kita akan belajar tentang Tanda Pengenal Gerakan Pramuka Penggalang Tanda Pengenal Gerakan Pramuka adalah Tanda Pengenal yang dikenakan pada seragam pramuka Untuk mengenali siapa pramuka tersebut Dari mana berasal, kecakapan apa yang dimilikinya Apa jabatannya dan lain sebagainya Tanda Pengenal Gerakan Pramuka terdiri atas Tanda Umum, Tanda Satuan, Tanda Jabatan, Tanda Kecakapan, dan Tanda Penghargaan Tanda Umum Pramuka Penggalang Tanda Umum adalah tanda yang digunakan oleh semua anggota pramuka Dari yang paling muda sampai dewasa Tanda Umum yang pertama adalah Tutup Kepala Untuk Penggalang Putra menggunakan topi baret seperti ini Dengan posisi miring ke kanan Sedangkan untuk Penggalang Putri menggunakan topi bulat seperti ini Untuk Tanda Tutup Kepala Penggalang Putra menggunakan tanda tutup kepala berbentuk persegi panjang dan berwarna merah Dipasang di topi sebelah kiri bagian depan Sedangkan Penggalang Putri menggunakan tanda tutup kepala berbentuk lingkaran berwarna merah Dan dipasang di bagian depan topi Kedua adalah setangan leher atau hasduk Untuk Putra maupun Putri Pramuka Penggalang standarnya menggunakan hasduk berukuran sisi panjang 100-120 cm Atau disesuaikan dengan tinggi badan dan ujung hasduk sampai di pinggang Setangan leher dilipat sedemikian rupa Lebar lipatan kurang lebih 5 cm Sehingga warna merah putih tampak dengan jelas Dikenakan di bawah kerah baju Lalu dikenakan juga ring hasduk atau cincin hasduk berwarna merah seperti ini Ketiga adalah Tanda Pelantikan Untuk Penggalang Putra Tanda pelantikan berbentuk belah ketupat Dipasang di saku baju sebelah kiri Untuk Penggalang Putri Berbentuk lingkaran Dan dipasang di kerah baju sebelah kiri Keempat adalah Tanda Kepramukaan Sedunia atau WOSM Untuk Penggalang Putra berbentuk persegi Dan dipasang di atas saku baju sebelah kanan Sedangkan Penggalang Putri berbentuk lingkaran Dan dipasang di kerah baju sebelah kanan Kelima ada Tanda Nama Untuk Putra maupun Putri Sama dipasang di atas saku baju sebelah kanan Di bawah Tanda WOSM Tanda Satuan Pramuka Penggalang Tanda Satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan atau tempat seorang pramuka tersebut berasal Yang pertama adalah Tanda Regu Penggalang Putra Menggunakan nama regu dari nama-nama hewan Sedangkan Putri Menggunakan nama regu dari nama-nama bunga Tanda Regu Penggalang Baik Putra maupun Putri Berbentuk persegi Dan umumnya berwarna dasar kuning Dan dipasang di lengan baju sebelah kiri Kedua adalah Tanda Gudep Tanda Gudep berbentuk pita Berwarna dasar putih Bisa terdiri atas nomor kuarcap, nomor ranting, dan nomor Gudep Untuk Putra berupa nomor ganjil Dan Putri berupa nomor genap Tanda Gudep dipasang di lengan baju sebelah kiri Ketiga adalah Tanda Kuartir Tanda Kuartir berbentuk pita melengkung Berwarna dasar putih Tertulis nama kuartir cabang Dimana pramuka tersebut berasal Tanda Kuartir dipasang di lengan baju sebelah kanan Di atas Tanda Gudep Keempat adalah Lencana Daerah atau Wilayah Lencana Daerah atau Wilayah menunjukkan dari kuartir daerah atau provinsi mana pramuka tersebut berasal Setiap daerah memiliki bentuk dan gambar yang berbeda-beda Dipasang di lengan baju sebelah kanan di bawah Tanda Gudep Tanda Jabatan Pramuka Penggalang Tanda Jabatan adalah tanda yang menunjukkan jabatan seorang pramuka Tanda Jabatan Pramuka Penggalang berbentuk persegi panjang Berwarna dasar kuning dan terdapat strip di tengah berwarna merah Terdapat tiga macam tanda jabatan Strip 1 untuk Wakil Pinru Strip 2 untuk Pinru Dan strip 3 untuk Pratama Tanda Jabatan dipasang di saku baju sebelah kanan Tanda Kecakapan Pramuka Penggalang Tanda Kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan yang dimiliki oleh seorang pramuka Pertama adalah tanda kecakapan umum atau TKU TKU Penggalang berbentuk huruf V Berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih TKU Penggalang ada tiga macam Satu susun untuk TKU Penggalang Ramu Dua susun untuk TKU Penggalang Rakit Dan tiga susun untuk TKU Penggalang Terap TKU Penggalang dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu Kedua adalah tanda kecakapan khusus atau TKK Untuk TKK Penggalang memiliki ciri khas garis tepinya berwarna merah TKK Penggalang ada tiga macam bentuk Lingkaran untuk tingkat purwa Persegi untuk tingkat madia Dan segi lima untuk tingkat utama TKK dipasang melintang dua jari di samping dan bawah lencana daerah TKK yang dapat dikenakan di baju maksimal 5 buah Jika penggalang memiliki TKK lebih dari 5 buah Maka harus memasangnya di selempang atau tetampan seperti ini Ketiga adalah tanda Pramuka Garuda Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan Pramuka Pada golongan penggalang Pramuka Garuda dapat dicapai setelah penggalang mencapai tingkatan penggalang terap Bentuk penghargaannya berupa mendali berwarna dasar merah Dengan pita yang berwarna merah dengan pinggiran berwarna putih Mendali hanya digunakan untuk upacara resmi Dikenakan seperti ini Untuk tanda harian Pramuka Garuda juga menggunakan tanda seperti ini Dipasang di atas saku kiri Tanda penghargaan Pramuka Penggalang Tanda penghargaan adalah tanda yang diberikan kepada seorang pramuka sebagai penghargaan Untuk pramuka penggalang dapat memperoleh tanda penghargaan seperti Tanda ikut serta bakti gotong royong atau tigor Tanda ikut serta kegiatan atau tiska Bintang tahunan dan lencana teladan Untuk tigor atau tiska Dikenakan di atas saku kanan baju Di atas tanda wasem Untuk tiska yang berupa lencana Dipasang di atas saku baju sebelah kiri Untuk bintang tahunan Dikenakan di atas saku baju kanan Di atas tanda wasem Di bawah tigor Untuk lencana teladan Dipasang di atas saku baju sebelah kiri Itu ya Tanda pengenal yang digunakan oleh Pramuka Penggalang Cukup sekian video kali ini Jumpa lagi pada video selanjutnya Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah